Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung mencatat semua kecamatan di Kabupaten Bandung yang berjumlah 31 kecamatan diinstruksikan untuk melakukan revisi perhitungan suara sebab Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan adanya ketidaksamaan pada jumlah DPT, DPTB, dan DPK dengan perolehan suara yang ada. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga menyatakan semua kecamatan di Kabupaten Bandung yang berjumlah 31 kecamatan diinstruksikan untuk melakukan revisi perhitungan suara sebab Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan adanya ketidaksamaan pada jumlah DPT, DPTB, dan DPK dengan perolehan suara yang ada. Kesalahan dan revisi yang dilakukan tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan suara yang telah dihitung sebelumnya sehingga Bawaslu menginstruksikan kepada kecamatan untuk dapat melakukan rasionalisasi perlehan suara agar serupa dengan jumlah pengguna hak pilih yang ada. Masih ada kesalahan dalam penyediaan data yang dilakukan oleh PPK. Semua, semua kecamatan harus mengalami revisi dengan penyediaan data pengguna hak pilih DPT, DPK dan DPTB-nya sehingga memang memerlukan waktu. Seperti saat ini saja terpaksa harus skosin karena mereka harus bisa merasionalisasi data-data yang disampaikan. Kesalahan yang terjadi diduga karena penyelenggara pemilu kelelahan sehingga membuat konsentrasi dan fokus saat meng-input data masuk tidak maksimal. Rezi Tiapra saja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!